Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mengajak kalian nih untuk berkeliling mengenai gedung-gedung yang ada di UPI. Namun sebelum itu teman-teman, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak? Saya! Maka izinkanlah kami untuk memkenalkan diri. Saya, Mamardu Istiawan dengan nim 23-09-221. Saya, Daras Dimirsa Pemberian Keputra dengan nim 23-1225. Saya, Revalian Amanda Firmanza dengan nim 23-00470. Saya, Ratri Permana dengan nim 23-0999. Nah teman-teman, gak usah pakai lama, jadi kita langsung keliling UPI aja gak sih? Ayo! Let's go! UPI merupakan perguruan tinggi negeri yang kampus utamanya berkedudukan di kota Bandung, Jawa Barat. UPI merupakan PT NBH yang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom. Halo semuanya, sekarang kita sedang berada di Masjid Al-Furqan UPI. Masjid Al-Furqan UPI merupakan masjid kampus terbesar dan termegas Asia Tenggara. Selain itu, Masjid Al-Furqan UPI juga didesain oleh arsitektur kondang yang bernama Ahmad Luqman. Masjid Al-Furqan UPI juga bisa menampung 10.000 jamaah. Masjid Al-Furqan UPI memiliki parkiran cukup luas. Bagian luar masjid dikelilingi oleh selasar. Selasar sendiri biasanya digunakan untuk tempat beristirahat, para mahasiswa maupun masyarakat umum. Di depan Masjid Al-Furqan UPI terdapat taman yang biasanya disebut taman hijau. Yuk kita masuk untuk melihat ada apa aja sih di dalam Masjid Al-Furqan UPI. Masjid Al-Furqan memiliki teras yang sangat luas. Memiliki 4 lantai. Dimana lantai pertama menjadi tempat administrasi dan pengurus masjid. Di dalam masjid terdapat banyak sekali toilet dan tempat udu baik untuk ahwat maupun ikhwan. Lantai 2 sampai 4 sebagai tempat kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, tutorial mahasiswa, kajian SPAI, dan lain-lainnya. Mari ikut kita ke tempat selanjutnya. Untuk ke tempat selanjutnya kita akan melewati gedung fakultas kita, FPBS. Di depan gedung FPBS terdapat taman parter yang biasanya digunakan para mahasiswa untuk sekedar berduduk santai hingga mengerjakan tugas. Selamat siang guys. Hari ini kita sekarang ada di Museum Pendidikan Nasional. Museum ini merupakan salah satunya museum universitas yang ada di Jawa Barat. Museum ini bersifat umum untuk harga tiket masuk untuk mahasiswa Rp. 5.000 dan untuk mahasiswa bisa dilihat di sini detailnya. Oke, gak bakal lama. Mari kita masuk ke museumnya. Jok! Oke, sebelum kita masuk kita harus beli tiketnya dulu nih teman-teman. Untuk kalian, para mahasiswa UTI, kalian perlu menunjukkan KTM kalian terbeda hulu, agar harga tiket dapat lebih murah, yaitu Rp. 5.000 saja. Oke, disini kita sudah dapat tiketnya ya teman-teman. Kalau begitu, yuk kita langsung masuk aja ke museumnya. Ketika awal masuk, kita langsung disambut oleh mobil yang membawa Pupi menjadi juara dunia dalam lomba mobil hemat energi. Keren banget ya! Oke, teman-teman. Sekarang kita akan menuju lantai satu museum pendidikan nasional nih. Kalian penasaran kan apa aja yang ada di lantai satu museum pendidikan nasional ini? Yuk ikutin kita terus untuk menjelajahi museum pendidikan nasional. Oke, pada lantai satu museum pendidikan nasional mewaparkan tentang kehidupan manusia pada zaman prasejaran nih teman-teman. Mulai dari cara mereka bersosialisasi, cara mereka mencari makan dengan cara berburu, dan senjata yang mereka gunakan. Selanjutnya, pada lantai satu ini juga memaparkan perkembangan manusia di bidang sosial budaya, agama, dan pendidikan tentunya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini juga memaparkan perkembangan alat-alat yang dibutuhkan selama pendidikan seperti kertas dan alat tulis lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita berhari ke lantai kedua. Lantai kedua berisikan sejarah pendidikan pada zaman pergerakan nasional. Saat memasuki lantai kedua, kita disuguhkan oleh beberapa patung-patung yang mengenakan pakaian-pakaian yang digunakan saat menempuh pendidikan di jincang sekolah. Tak hanya itu, kita juga disuguhkan oleh peninggalan buku-buku pendidikan pada zaman pergerakan nasional. Foto-foto para pelajar yang sedang menempuh pendidikan di zaman pergerakan nasional juga turut memenuhi isi museum pada lantai kedua. Gak cuma itu loh teman-teman, di lantai kedua ini juga terdapat banyak miniatur-miniatur yang menunjukkan suasana-suasana kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di zaman pergerakan nasional. Miniatur-miniatur tersebut menunjukkan suasana-suasana pendidikan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung, baik di dalam ruangan maupun juga di luar ruangan. Oke, selanjutnya kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 ini ada apaan aja sih? Di lantai 3 ini memamerkan koleksi buku, alat tulis, ijasa, materi pelajaran, alat belajar dari zaman penjajahan sampai dengan zaman modern teman-teman. Di sini juga menjelaskan sejarah pendidikan guru dan sejarah guru dari zaman kolonial sampai dengan zaman saat ini. Nah, kalau sekarang kita beralih ke lantai 4 ya teman-teman. Pada saat memasuki lantai keempat, teman-teman akan disuguhkan oleh beberapa buku-buku mata pelajaran yang pernah teman-teman pelajari di masa bangku SMP. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat beberapa pakaian-pakaian yang digunakan oleh para pelajar ketika bersekolah. Tak hanya pakaian para pelajar, pakaian para pengajar pun juga tersedia di sana, mulai dari pakaian dinas maupun pakaian batiknya. Beralih ke ruangan lainnya, kita bisa melihat beberapa-beberapa tokoh pendidikan nasional. Yang pertama, ada Ki Hajar Dewantara Selanjutnya, Raden Ajeng Lasminingrat Dan berikutnya adalah Raden Ajeng Kartini Ada pun selanjutnya, ialah Muhammad Shafi'i dan Rohanna Kudus Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke lorong sejarah Ibu Dewi Sartika Pada saat awal memasukinya, kita bisa melihat beberapa pakaian yang pernah dipakai oleh Ibu Dewi Sartika Nah, sekarang kita beranjak ke lantai kelima ya teman-teman Di lantai kelima ini, teman-teman bisa melihat Sebuah miniatur isola yang sangat detail sekali Wah, gimana nih teman-teman? Tadi kita sudah menelusuri beberapa fasilitas yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia Menarik bukan? Eh, kok gak ngajak-ngajak sih? Eh, kok cuma berdua sih? Kita kembar empat Mending kita berempat, karena kita dari kelompok empat Sekian dari kelompok kami See you next vlog Dadah 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 Dadah